Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu ya. Bagaimana cara mengatasi game Steam yang tidak bisa di-play saat kalian pencet play gitu. Nah, jadi disini saya akan mengambil salah satu contoh gamenya aja, Persona 4 gitu ya. Jadi, kalau kalian nge-klik play dan gamenya tuh nggak muncul, itu ada dua kemungkinan. Memang gamenya memang bermasalah, atau yang kedua memang sedang synchronize dengan Cloud Save-nya. Nah, karena memang ada beberapa game yang harus synchronize dulu sama Cloud Save. Itulah kenapa kalau pertama kali dibuka, itu gamenya ngebukanya lama, dan kalau kalian tutup terus kalian buka lagi itu ngebukanya lebih cepat ya. Nah, tapi kalau gamenya kalian play dan nggak ada Cloud Save gitu ya, dan udah kalian tunggu, ditunggu kebuka-buka. Itu kalian bisa klik kanan di gamenya, kalian klik Properties, dan tinggal kalian cari aja yang namanya Local Files. Dan tinggal kalian klik aja untuk yang Verify Integrity of Game Files ya. Nah, jadi kalau kalian klik gitu ya, nanti ini bakal nge-verify untuk file-file dari gamenya tersebut biar jalan gitu. Nah, saya pernah mengalami masalah ini karena gamenya ini, gamenya RR7 ya, RR7 ini gamenya saya hapus untuk filenya, tapi nggak saya uninstall dari Steam gitu. Jadi langsung saya hapus aja ke Windows Explorer gitu kan, saya hapus langsung. Dan saat saya play, itu nggak muncul tulisan Music Executable atau apa, tapi saat saya klik play itu nggak bisa gitu, nggak jalan-jalan. Nah, tapi kalau filenya kalian hapus, itu kemungkinannya ada dua juga gitu. Kalau yang ke-satu itu yang ada tulisan gitu ya, Music Executable dan sebagainya. Nah, yang kedua, saat kalian klik play, itu nggak jalan-jalan gitu. Itu nggak nge-save-nya karena memang filenya pun memang nggak ada gitu ya. Nah, di sini kita akan tungguin aja sampai beres tergantung dari besar file dari gamenya tersebut gitu. Misalnya untuk Persona 4 ini, kalau nggak salah 13GB dan ya kayaknya bakal lebih cepat dibanding Doom Eternal. Misalnya Doom Eternal itu kalau nggak salah 60GB-an gitu. Jadi ya, di sini kita akan tungguin aja. Oke, jadi di sini setelah menunggu gitu ya, setelah beberapa menit, nanti di sini akan ada tulisannya All File Successfully Validated gitu. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, berarti file yang kalian butuhkan untuk menjalankan game tersebut atau game tertentu, nah itu berarti file yang dibutuhkan untuk menjalankan game tersebut itu nggak ada yang hilang gitu. Jadi udah lengkap gitu filenya. Nah, tapi kalau ada beberapa file yang hilang, bahkan mungkin kalau semua gamenya hilang, itu nanti akan ada tulisannya, misalnya 100 files will downloaded atau ya pokoknya tulisannya bukan yang kayak gini gitu. Kalau tulisannya kayak gini, berarti memang udah lengkap gitu ya untuk filenya gitu. Dan nanti ini akan mendownload gitu ya. Kalian bisa langsung cek ke sini untuk downloadnya, nanti akan mendownload untuk gamenya yang kalian pilih tadi. Dan udah, nanti kalian tinggal tungguin aja ya. Dan ya, saya juga lupa mungkin bilang tadi harusnya ini pakai koneksi internet ya. Jadi saat kalian ngecek itu untuk filenya memang butuh internet gitu. Tapi nggak akan download kalau untuk ngecek doang ya. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text focusing. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.